bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada semoga saudaraku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sudah makan siang semuanya ya baik saudaraku disini saya sedikit berbagi informasi masih terkait dengan peramal ya peramal yang viral yaitu Mbak Yu nah disini Mbak Yu ternyata sebelum wafat ya Mbak Yu pernah terawang ya bencana besar akan terjadi antara bulan Juli hingga November Hai langit terbelah tanah bergerak laut menyapu daratan ini saya ambil dari online indo.tv kawan ya online indonews saya bacakan dulu ya ramal wanita almarhum Mbak Yu menceritakan apa yang dilihat pada sekitaran Juli hingga November 2021 sebagai paranormal Mbak Yu berharap apa yang dia lihat tidak terjadi bahkan salah besar sebab jika apa yang dilihatnya terjadi maka semua akan geger lari mencari perlindungan dan lain sebagainya paranormal Mbak Yu pun mengingatkan agar bertawakal pada Tuhan agar terhindar dari malapetaka yang ia lihat dan diprediksi bakal terjadi pada Juli hingga November 2021 Hai lalu apa sebenarnya yang dilihat atau diterawan Mbak Yu pada Juli hingga November 2021 Hai Mbak Yu melihat akan terjadi bencana alam di Juli sampai dua sampai November 2021 Hai manusia sebagai makhluk bumi hanya ketakutan dan berlarian mencari tempat aman Hai ramal Kejawen mengatakan deretan bencana serta fenomena alam ini terjadi bukan hanya di Indonesia melainkan sejumlah negara lainnya jelas dia perkiraan fenomena alam tersebut terjadi diantara awal Juli hingga November 2021 Hai diantara Juni akhir sampai bulan November 2001 banyak kejadian fenomena alam tutur Mbak Yu dikutip pada hari Senin 28 Juni 2021 ya dua hari sebelum wafat ya Mbak Yu mengatakan fenomena alam yang dimaksud mulai dari langit terbelah hingga tanah lonsor langit terbelah banyak benda jatuh dari langit tanah bergerak diperbukitan diperbukitan akan terjadi tanah lonsor air laut menerjan daratan menyapu habis rumah sekitar pantai Mbak Yu memperingatkan masyarakat tetap bertawakal dan selalu terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ini kawan ya langit terbelah ya air laut naik ke darat tanah lonsor ini adalah pendapat dari paranormal ya jadi dua hari sebelum Mbak Yu wafat ya oke itu adalah dari Mbak Yu kalau saya sedikit mau melihat dari kaca mata agama ya kaca mata agama Islam kalau tadi kan dari dilihat secara kejawen ya kejawen kalau saya melihat dari riwayat riwayat khususnya Islam yang saya tahu karena saya adalah beragama Islam ya banyak sekali riwayat tentang bencana alam juga kawan nah salah satu penyebab adanya bencana alam kalau dalam Islam adalah dimana dalam sebuah negeri bencana alam itu saya anggap ini adalah sebagai azab ya suatu negeri akan dilanda bencana atau akan didatangkan asapata musibah jika di wilayah tersebut banyak perbuatan maksiat ya ya kemudian apalagi di wilayah tersebut para ulama-ulamanya tokoh-tokoh agamanya banyak yang diam banyak yang mendiam menyaksikan dan melihat kemaksiatan dan yang ketiga ulama-ulama yang menyuruhkan kepada kebaikan dan melawan kemaksiatan kemudian dipenjarakan atau ditangkap atau di apapun itu adalah juga bagian daripada datangnya musibah atau bencana karena kenapa mbak yu saja yang kejawen yang peramal masih mengatakan tetap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada Tuhan yang maesai itu peramal terlebih lagi kalau ulama terlebih lagi tokoh agama pasti larinya minta doa kepada Allah kita ambil di negeri kita ini di negeri kita ini mayoritas ulama tokoh-tokoh agama baik yang islam protestan katolik hindu buddha kumhucu dan lainnya lebih banyak yang lebih memilih diam terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lihat di negeri ini termasuk korupsi penyalahgunaan jabatan ya seperti yang jabatan rangkap tuh itu semua adalah salah satu bentuk yang tidak apa kemaksiatan narkoba di mana-mana miras namun namun masih ada segelintir ulama tokoh agama yang tampil untuk memerangi kemaksiatan memerangi korupsi dan lain-lain tapi sayangnya yang segelintir ini malah ada yang ditangkap ya karena alasan prokes sedangkan kalau bicara prokes tidak sedikit oknum-oknum pejabat juga yang melanggar prokes kita lihat salah satu ulama kita yaitu Imam Besar Habib Jiksihab Kiai Haji Sobri Lubis ya Habib Hanib Al-Otos dan beberapa ulama lain ya buliau-buliaunya ini adalah orang-orang yang selalu istiqomah dalam Amar Ma'ruf Nahimungkar dalam melawan kemaksiatan mereka-mereka semua ada kawan tapi malah ada di dalam tahanan bisa jadi apa yang disampaikan Ba'yu sebelum wafat akan terjadi di negeri ini kawan dan pada akhirnya semua manusia manusia yang tidak yakin dengan adanya Tuhan manusia yang tidak yakin dengan doa-doa ulama mereka akan panik dan kocar kacir di negeri ini kawan jika itu terjadi masa-masa bencana itu terjadi saya sangat yakin semua orang butuh toko agama semua orang butuh ulama semua butuh itu karena bencana alam ini kawan manusia tidak bisa melawan kecelihannya berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu saya berpesan dan memberikan saran kepada pemerintah bebaskan Imam Besar Habib Ujiq Sihab dan ulama lainnya ajak mereka ajak beliau-beliau nya duduk bersama terimalah dengarkanlah kritikan atau masukannya demi kedai demi masa dipambangsa ini tapi kalau masih tetap gensi masih tetap tidak mau ya silahkan kita akan saksikan apa yang akan terjadi dari masa ke masa dari waktu ke waktu di negeri ini kita semuanya berharap bencana yang seperti disampaikan Mbak Yuni tidak terjadi di negeri ini bagikan video ini kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh